Halo sahabat Fakta, selamat datang di channel tentang Fakta. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Selain tempat wisata untuk dikunjungi, Korea Selatan menyimpan hal-hal unik yang mungkin belum kamu ketahui. Seperti fakta bahwa orang negeri itu lahir satu tahun lebih tua hingga merupakan negara peminum alkohol terbanyak. Berikut ini 10 fakta menarik tentang Korea Selatan. Wi-Fi dapat ditemukan di mana-mana. Pecinta media sosial akan memuja budaya internet Korea Selatan, karena negara ini membanggakan telah memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Seolah-olah ini tidak cukup, kamu dapat terhubung ke Wi-Fi di mana-mana di Seoul. Secara harfiah, ada konektivitas Wi-Fi saat kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan seringkali kamu dapat terhubung secara gratis. Korea Selatan memiliki budaya minum terbesar di Asia Jika kamu belum pernah mendengar tentang fakta unik Korea Selatan ini, inilah faktanya. Orang Korea sangat menyukai minuman alkohol. Mereka mengalahkan negara Asia lain dalam hal minum-minum. Berdasarkan studi tahun 2017 yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, warga Korea Selatan yang berusia di atas 15 tahun meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam setahun. Mereka merayakan hampir setiap liburan dengan soju, minuman beras fermentasi lokal dengan kandungan alkohol 19 persen. Namun, kadang mereka terlalu menikmatinya. Kadang, ada yang sampai mabuk berat. Untungnya, restoran Korea dipersiapkan dengan baik untuk peminum berat dan menawarkan hai jangguk, subspesial yang membantu mengatasi mabuk. Jika pada hari Valentine wanita yang dimanjakan di seluruh dunia, Korea Selatan justru sebaliknya. Di sana, laki-laki yang memiliki pacar dimanjakan dengan bunga dan coklat. Jadi, jika kamu seorang pria yang berencana pergi ke Korea Selatan dengan pasanganmu di hari Valentine, pergilah dan saksikan keajaibannya. Korea Selatan juga memiliki hari istimewa bagi perempuan yang punya pacar. Orang Korea menyebutnya White Day, yang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan hari Valentine. White Day dirayakan pada tanggal 14 Maret setiap tahun. Ada hari khusus untuk lajang. Tradisi merayakan hari kasih sayang juga ada di Jepang dan Korea Selatan, yang membuat kedua negara memiliki kesamaan yang unik. Namun, Korea Selatan menawarkan hari istimewa bagi para lajang. Setidaknya, ada satu hari di mana mereka dapat menghibur diri di tengah kelajangannya. Perayaan ini disebut Black Day, dirayakan pada tanggal 14 April setiap tahun. Black Day adalah saat orang Korea yang masih lajang berkumpul dengan mengenakan pakaian hitam dan makan jajang mieon, yaitu mie yang dilapisi pasta kacang hitam. Bahkan ada kontes makan jajang mieon di mana para lajang dapat menenggelamkan kesedihan mereka dan mendapatkan tingkat kebanggaan jika mereka keluar sebagai pemenang dari kompetisi tersebut. Cafe-cafe merasakan peningkatan penjualan kopi hitam dan bahkan layanan perjodohan diduga memanfaatkan hari suram nasional ini. Korea Selatan Ibu Kota Operasi Plastik Dunia Berbicara tentang fakta unik Korea, ini adalah salah satu yang paling populer, tergantung bagaimana kamu melihatnya. Sementara masih tabu di negara-negara Asia lainnya dan dunia barat, operasi plastik dianut di Korea Selatan. Orang tua bahkan mendorong anak-anak mereka untuk melakukannya sebelum mulai masuk universitas. Korea Selatan dikatakan sangat menjunjung tinggi tampilan Kaukasia, yang berarti mereka biasanya menjalani operasi untuk mendapatkan kelopak mata ganda, hidung yang lebih panjang, dan dagu yang lebih runcing. Tampilan ini dipopulerkan oleh selebritas Korea terlebih dahulu, kemudian diikuti semua orang. Melakukan operasi plastik di Korea Selatan sama normalnya dengan pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi. Jadi jangan heran jika sebagian besar orang Korea yang kamu temui telah menjalani operasi. Ada lebih dari 200 jenis kimchi di Korea Selatan Kamu tidak akan pernah melihat restoran Korea yang tidak menyajikan kimchi. Mereka sangat menyukai kimchi sehingga mereka telah menghasilkan 200 jenis kimchi yang terdokumentasi hingga saat ini. Semuanya dengan rasa yang berbeda. Orang Korea tidak hanya menyajikannya sebagai lauk atau bancan di Korea Selatan. Mereka telah berinovasi dengan memasukkannya ke dalam burger, pizza, dan bahkan jeon atau pancake ala Korea. Selain kenikmatannya, kimchi juga memiliki nilai gizi tinggi. Sayuran fermentasi ini pada dasarnya mengandung bakteri asam laktat yang membantu meningkatkan pencernaan, melawan bakteri, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mencegah kanker. Jenis kimchi yang paling populer di Korea dilaporkan adalah kimchi kubis, lobak, air, dan mentimun. Laki-laki dengan riasan hal lumrah di Korea Selatan Terlepas dari jenis kelamin mereka, laki-laki Korea biasanya memakai riasan sama seperti perempuan Korea. Bukan rahasia lagi bahwa industri kosmetik dan perawatan kulit di Korea cepat menemukan jalan ke panggung dunia. Orang Korea sering menggunakan krim BB atau CC dan warna bibir merah muda untuk menjaga diri mereka tetap rapi di luar. Tidak ada diskriminasi terhadap pria yang memakai riasan di Korea Selatan sama sekali. Orang Korea Selatan tak suka berjenggot Segala bentuk rambut wajah dibenci di Korea Selatan. Kemungkinan besar karena orang Korea tidak menumbuhkan banyak rambut wajah sejak awal. Jadi standar kerupawanan untuk pria adalah kulit yang dicukur, bersih, dan awet muda. Pria yang menumbuhkan janggut dan bulu dada di Korea Selatan dianggap tidak terawat. Fakta menarik ini mungkin terdengar aneh, tetapi kenyataannya memiliki rambut di wajah bahkan dapat menghalangi orang Korea untuk mendapatkan pekerjaan. Di Asia Timur, nomor empat terdengar sangat mirip dengan kematian. Itulah sebabnya kebanyakan lift di mal atau hotel tidak memiliki nomor empat. Orang Korea bahkan menghindari menempatkan nomor empat di alamat mereka. Jika sebuah properti memang memiliki empat di dalamnya, mungkin nilainya lebih rendah karena kepercayaan budaya bahwa empat membawa nasib buruk. Tetrafobia nyata di Korea Selatan. Tinta merah simbol kematian Dalam budaya Korea, tinta merah digunakan untuk menulis nama orang yang sudah meninggal dan hampir tidak dapat diterima untuk digunakan pada kesempatan lain, kecuali jika kamu ingin seseorang meninggal. Jika berencana ke Korea, bawalah pulpen hitam atau biru. Orang Korea mungkin salah mengartikan niat kamu jika nama mereka dituliskan dengan tinta merah. Nah, itulah 10 fakta menarik tentang Korea Selatan.